Halo teman-teman semua kita sekarang akan mengikuti kembali apa yang menjadi rangkaian dari virtual tour kita bila sebelumnya kita memasuki gereja katedral sekarang kita akan di luar katedral ada museum nanti juga ini kapel adorasi kita masih akan ditemani dengan Bu Susi apa kabar Romo? kabar baik Ibu baik kalau kita sebelum mulai kita doa terlebih dahulu mari saudari dan saudara terkasih kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Allah kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk sama-sama ikut serta dalam karya penyelenggaraanmu bimbinglah kami selalu agar kami pun bisa semakin menjadi berkat dan terang bagi sesama berkatilah juga museum tour hari ini semoga dapat lancar dan semoga dapat semakin memperkaya iman dari umatmu ini semua kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin ini adalah kapel adorasi yang sekian tahun kita belum punya kapel yang bisa dikunjungi langsung oleh umat karena kapel itu adanya di pasturan nih Romo nah ini sejak 2019 tepatnya 19 Oktober diresmikan sebuah kapel adorasi oleh Bapak Uskup Ignatius Cardinal Suharyo nah disini jadi dengan suasana yang cukup menunjang ya Romo untuk siapapun bisa datang kalau bukan pandemi ya Romo kalau bukan pandemi betul sekali dan ini untuk rasa syukur kita atas pelantikan Bapak Uskup sebagai kardinal itu juga ya betul ya pada yang dilaksanakan di Fatikan 5 Oktober 2019 ya Romo nah inilah ungkapan rasa syukur ini dengan peresmian kapel adorasi mau tahu seperti apa disini oke mari kita masuk ke dalam untuk melihat apa isi dari kapel adorasi ini kita disini barang siapa yang datang harus melepas dulu sepatunya ya setelah melepas sepatu baru bisa masuk ke ruang area kapel adorasi dimana di kapel adorasi ini itu biasanya ada beberapa gambar penunjang ya Romo ya ada gambar Bunda Maria betul ada itu juga lukisan mengenai anak yang hilang tentang kerahiman Allah kerahiman Allah terutama lalu ini ada hati Yesus yang maaf kudus betul Yesus engkau andalanku ini ya jadi ini ruang yang cukup nyaman untuk bisa langsung bertemu muka dengan Tuhan lalu juga secara khusus tanpa diganggu gitu ya Romo betul untuk menyendiri ya 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 biasanya kalau tidak pandemi disana ada sakramen maha kudusnya orang bisa tinggal diam sendiri disini untuk berdoa dan lain-lain ya yang sebelumnya bisa dilakukan hanya di di altar Maria ya Romo betul di altar Maria itu ya di dalam gereja katedral nah karena ada kapel adorasi ini ini juga merupakan sebuah sarana orang lebih bisa dengan husuk lagi betul cuma sayang sekali sayang ini dalam pandemi ini semua harus ditutup dulu betul ya semoga nanti kalau pandeminya sudah berlalu kita akan bisa kembali menggunakan ruang ini secara maksimal ya nah sekarang kita akan menuju ke ruang lainnya tepatnya adalah yang hari ini akan menjadi fokus kita ya Romo ya mari kita tersuri ini ini lorong yang memang berhubungan langsung dari kapel adorasi menuju ke museum ya Romo ya museum yang baru ya Bu berarti betul ya dan museum ini kan sejarahnya cukup lumayan karena sebenarnya museum ini sudah didirikan sejak tahun 91 91 berarti museum ini pertama kali didirikan iya tapi belum di sini belum di sini nah di tanggal 28 April 1991 dirasmikan museum di atas gereja di oh ya jadi di dalam gereja ada ruang lantai mesanil nah itu yang digunakan sebagai museum yang pertama museum pertama di sana ya karena di sini iya di sini masih merupakan pastoran di atas oh dan di bawah adalah sekretariat oh iya 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 nah kemudian 2017 ini bertepatan dengan perayaan episkopal dari bapak usb oh iya iya itu bulan Agustus nah museumnya dipindahkan oke tapi ruangannya belum jadi jadi hanya pemindahan perletakan secara sederhana iya 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 nah kemudian ada setelah itu baru setelah kita melakukan renovasi lantai bawah dan sudah jadi ya akhirnya di apa tuh ya diresmikan melalui penanda tanganan prasasti ya itu setelah pada penutupan sedang sinode ya di 2018 bulan November tepatnya tanggal 14 November itu ditanda tangani prasasti Bapak Uskup Kiknasius Kardinal Sulharyo nah inilah wajah museum yang baru jadinya mari kita masuk ini ya untuk ini adalah prasasti yang ditanda tangani saat itu dimana Bapak Uskup belum dilantik menjadi kardinal tulis masih Uskup Ignacy Suharyo nah kemudian juga gedung ini dulu diberkati oleh Pastor Kuris ada kaitannya Pastor Kuris dengan museum katedral mari kita cari tahu di dalam ini adalah wajah museum yang 2018 ini kita sudah bisa lebih nyaman gitu ya mengujungi museum katedral Romo nah ini baiknya pintunya ditutup karena ruang ini berat kalau dulu di dalam gereja gak ada AC saat gerejanya juga belum ada AC Romo berarti sangat panas sekali ya sangat panas dan itu sebenarnya kurang baik untuk perawatan dari artifat-artifat atau koleksi-koreksi karena cukup lembab ya Romo iya nah ini biasanya kita tutup karena supaya udaranya gak keluar ya iya adalah kilasan tentang pendiri museum kita yaitu Pastor Rudolfus Kuris Kuris ya nah beliau ini dulu di sini salah satunya bertugas di sini sempat menjadi Pastor Kepala nah Pastor Kuris ini cukup punya background yang menarik beliau kan kelahiran Maastricht Maastricht itu kan sebuah kota di Belanda di Jualatan itu yang memang kotanya indah kan Romo oke kuno tapi semuanya apa sangat indah karena dirawat iya nah Pastor Kuris juga mempunyai latar belakang orang tua dan guru-gurunya yang memang didik beliau sehingga beliau menjadi seorang yang cinta akan sejarah dan juga tentang benda-benda kuno oke iya nah beliau juga suka nulis banyak bukunya salah satunya adalah tentang sejarah seputar katedral yang ini sudah dicetak ulang ada di toko buku oh ya yang terbaru betul nah kemudian ini tulisan-tulisan beberapa sebenarnya banyak kan karangan beliau ini tentang lekok ini saya tahu ya di Papua ya di Papua nah ini ada buku-buku agenda beliau juga ini peninggalan mesin tik yang utama untuk membuat karyanya nah yang unik adalah kalau agenda ini dibuka lucunya itu ada tulisan-tulisan yang saya itu kagum karena gini setiap beliau memberkati pernikahan ataupun memberkati apa komuni ataupun pembaktisan itu semua ditulis nah ini adalah baju kacamata beliau nah ini terkelumi tentang pendiri museum katedral nah ini adalah area penerima untuk ini karena apa Romo kita harus ada arah ke kanan dan ke kiri itu karena ruangan ini sesuai dengan pesan Bapak Uskop Ignatius Kardinal Soalnya waktu kita merapukan renovasi bahwa dibuat seminimal mungkin perubahan ruangan jadi pembongkaran itu seminimal mungkin oke jadi tidak merubah yang asli betul betul Romo jadi kita harus ke arah kanan dulu oke untuk memulai apa ya petualang kita petualangannya dari sini namun sebelumnya sebentar nah di dinding sudut satu itu itu dulu adalah penghargaan yang kita pernah terima di musim katedral ini pernah menerima penghargaan promo penghargaan dari asosiasi apa ya ini dari pemerintah DKI nah ini yang awal yang pertama atas itu adalah dari menteri kementerian pendidikan dan kebudayaan yang menunjuk gereja katedral itu sudah sebagai situs budaya peringkat nasional itu kita terima di bulan September 2018 nah karena sebelumnya hanya tingkat DKI cagar budayanya nah kemudian yang ini adalah piagam penghargaan kita sempat dinobatkan menjadi yaitu musim terbaik kategori pelestari bangunan cagar budaya ya saat musimnya masih di atas di 2012 nah kemudian disesul dengan piagam penghargaan oleh dari pemerintah DKI Jakarta dari gubernur waktu itu zamannya masih gubernur Fauci Bowo itu pengadugrahan musim award tadi yang menjadi musim terbaik kategori pelestari bangunan cagar budaya nah itu dia karena banyak juga yang belum tahu beberapa penghargaan untuk gereja katedral dan musim nah kita awali petualangan kita sekarang jadi di musim katedral ini terbagi-bagi menjadi zona ya kurang lebih ada sembilanan zona ada sembilan zona nah ini adalah zona yang pertama Romo panorama sejarah saya belum menyalahkan sebenarnya video tapi nanti enggak masalah karena memang itu nanti yang berkunjung baru bisa menikmati video-video nah disini tentang histori jadi awal mula gereja katolik itu ada di Batavia bahkan sekelumit sebelum di Batavia sudah masuk ke bagian timur Indonesia Romo nah disini ada part yang sangat menarik di Keremo merawat ingatan bersama akan mendorong kita semua untuk ikut memikul tanggung jawab sejarah sebuah utapan yang sangat-sangat baik dan sangat menarik untuk kita mengingat terus peristiwa sejarah dengan merawat ingatan bersama ini dan ini ditulis gitu ya satu kalimat ini oleh Bapak Uskup Ignatius Cardinal Suhario nah sekarang kita mari masuk ke dalam sini nah ini adalah area yang seharusnya kalau menonton video ini harus gelap gitu ya nah itu kita bisa gelapkan ini area ruang ini nah ini seperti kita ada di pantai Romo betul ya dengan sebuah maut ya nah waktu itu sebuah kapal badik ini itu dicari dicari oleh Romo Kuris untuk diletakan Shushiro jadi bukan sebuah kapal badik asli gitu Romo ini hanya replika tujuannya apa Romo Kuris mencari kapal ini supaya ada fisiknya supaya bisa memperlihatkan kepada generasi muda bagaimana bentuk dari kapal badik waktu dipakai misionaris dulu iya iya jadi ada visualnya iya sensenya dapat gitu ya betul Romo iya dan juga ini menggambarkan seorang misionaris saat itu diwakili oleh sebuah ini ya managen dengan berpakaian pastor misionaris adalah Pater Boneke ya Serikat Yesus yang waktu itu banyak sekali membela rakyat kecil dan waktu saat beliau sedang membela rakyat kecil kemudian di uber oleh pemerintahan yang saat itu berkuasa kemudian di lautan sekitar Flores ya ini tahun 1889 beliau tenggelam di Larantuka iya nah ini video-video yang bisa di apa ya dinikmati dan juga dipahami oleh pengunjung sekitar sejarah seputar katolik di Batavia dan sebelumnya di Indonesia jadi tentang misionaris awal iya sampai pada gereja mandiri sampai kepada waktu itu dari kardinal yulis termuat mojo menyerahkan kepada sunggas usbuk kepada Bapak usbuk Ignatius kardinal suara jadi ini semacam alat transportasi dari misionaris awal ke Indonesia transportasi ketika di Indonesia itu apa saja beragam beragam jadi sesuai dengan jamannya salah satunya ada di ruang sebelah yang memang masih seputar terkait dengan misionaris nah ini ruangan yang terkait dengan misionaris jadi misionaris dengan ada alat transportasi juga salah satunya nah ini salah satunya adalah di sudut ini ada koper misionaris mungkin anak-anak milenial sekarang belum kebayang kopernya sekarang masih koper udah roda 4 nah ini adalah koper koper bahkan sebenarnya ada lagi yang lebih besar yang terbuatnya dari kaleng aluminium dari besi nah ini ada juga yang di bawah hijau dari besi yang di tengah juga dari besi dengan berbeda pan nah kemudian yang di atasnya seperti koper yang sudah bisa ditenteng kalau yang di bawah itu kan harus diangkut oleh dua orang ya Romo iya betapa perjuangan mereka sendiri dari segi ini saja ya membawa dari daratan Eropa ke sini ya sangat jauh dan salah satunya disini ada pojok karena ini ada peninggalan sebuah kursi roda Romo yang dipakai oleh salah satu suster dari tujuh suster yang menjadi pionir dari suster Ursuline omisi pendidikan dari sitar itu Belanda ke Batavia di tahun 1856 nah inilah dia tujuh orang suster dan satu orang suster yang namanya suster Emanuela Emanuela yaitu yang sebelah kanan yang duduk posisinya sebelah kanan yang ujung yang duduk itu beliau yang setelah sampai di Batavia itu sakit nah menggunakan kursi roda ini namun beberapa hari tiba kemudian meninggal jadi ini kursi roda dari suster Emanuela WSU oke jadi ini memang kursi roda beliau iya yang digunakan nah kemudian ada satu lagi di ruang ini adalah sepeda ontel Romo pernah kan ya sepeda ontel oh pernah kalau sepeda ontel nah ini sepeda ontel salah satu yang dipakai alat transportasi selain tadi perahu gitu ya Romo kemudian sepeda ontel ini bahkan sepeda ontel ini udah ada jamannya mobil pun ini masih banyak dipakai kan oleh apa para pastor atau brother atau bahkan suster gitu ya di beberapa kota iya dan menarik sekali ketika pernah saya menggunakan kayak gini menarik perhatian banyak orang dan mungkin juga dulu ini yang cukup berguna sekali untuk menjangkau daerah-daerah pelosok dan lain-lain betul Romo jadi ini sangat membantu ya Romo dalam tugas karya pelayanan ya kita beralih ini zona berikutnya zona berbeda lagi di sini adalah zona umat bawah tanah jadi mungkin banyak yang juga belum pernah mendengar kalau ada zaman di mana ada umat bawah tanah apa sih maksudnya nah ternyata ratusan tahun sebelum gereja katolik itu diresmikan oleh fatikan nah umat Allah itu udah ada tapi kasihannya kan gak ada gembalar betul nah itulah yang disebut umat bawah tanah ya Romo iya nah itu ya mereka-mereka itu campur juga ya jadi ada yang dari asli dari Lusana tapi ada juga dari pendatang ya nah itu kita langsung bisa memahami umat bawah tanah itu seperti apa dengan mengenal juga selain pandang sejarah umat bawah tanah ini nah awalnya yang tercatat itu adalah 1534 itu Romo 1534 oh ya itu adalah berawal dari suku Moro ya suku Moro itu ada yang sudah dibaptis jadi katolik ya Romo iya dengan imam nah ini sebagai martir pertama beliau yaitu pastor Simon Fas nah beliau jadi sempat dibunuh ya di pulau Moro yang mungkin akibat karena membaptis kali ya Romo karena kegiatan misionaris itu ya iya dicurigai dan lain-lain ini kan jadi catatan sejarah besar adalah seorang santo yang begitu punya nama besar ya Romo yaitu Franciscus Saperius Serikat Yesus ternyata pernah datang ke bumi nusantara kita di 1546 itu di Ambon dan Malum Putara dan melayani cukup banyak 15.000 umat dan kemudian terakhir tahun yang mana ini sebuah gerakan ataupun apa ya perdagangan masuk nih trading company silahat ya POC nah 1619 ini POC itu masuk dan kan dulu Portugis yang masuk ya Romo jadi Portugis itu diusir nah dikuasai lah POC dan dari situ umat katolik pun diperkanan garamkan kegiatan keagamannya nah terjadi kristiwa-kristiwa lain yaitu di tahun 1622 itu ada pastor yang ditangkap oleh POC di penjara di Latabia jadi tapi justru malah bisa melayani tawanan ya iya di situ lah dengan misa dan pengakuan dosa tapi secara sembunyi-sembunyi nah di sini juga yang harus banyak orang mengenal adalah seorang pastor yang punya nama Alexander the Rhodes ya seorang yesuit dimana kalau 1646 beliau juga sudah kira-kira melakukan kegiatan misionaris sejalan pastoralnya namun dia ditangkap nah beliau ini kan adalah penemu tulisan huruf-huruf gitu ya yang apa dipakai sampai sekarang kan di Vietnam Vietnam dia berkarga banyak di Vietnam ya nah kemudian ada tahun 1660 nah ini juga ada seorang gubernur general malah lahir dari keluarga katolik dan ini yang cukup apa ya beliau ini diam-diam mendukung para imam melayani berkarga nah kemudian ya ya di sini masih berat ya kegiatan misionaris karena tidak mempunyai izin sebenarnya dari POC yang berkuasa anak tadi iya dan 17 November malah POC katanya semakin gana dan para misionaris yang singgah di Batavia itu mereka gak boleh mendarat atau mereka akan ditangkapkan dan kemudian 1760 ini juga ada kejadian dimana bisa merayakan ekaristi secara tergunggu ya bahkan di selama pekan suci nah pemerintah untungnya tidak keberatan tapi 3 tahun kemudian baru diperbuat lagi ya untuk larangan segala kegiatan imam katolik makanya ini sulit apa peristiwa-peristiwa yang sulit-sulit ini ya bagi para misionaris lalu 1799 kabar kemiranya POC dibubahkan dan katolik bisa terus bertahan tetap bertahan nah akhirnya kabar kemiranya barulah 1807 dimana persetujuan Raja Lumi itu Klaus Bius ke-7 mengangkat Pastor Jakobus Nerison sebagai perfect apostolik dan dengan demikian ini terakhir menutup era dari gereja umat bawah tanah ini jadi tahun 1807 itu yang akhir dari era gereja betul nah dari situ juga adalah dimulai awal sejarah Kaus Kupan Agung Jakarta ya betul seperti yang kita lihat juga di katedral kita sudah menjelaskan beberapa hal itu tapi disini kayaknya ada sesuatu yang lebih menarik lagi karena ini lebih memberikan kejelasan bagian pembagiannya gitu ya periodenya Romong ya karena itu Kaus Kupan Agung Jakarta telah mengalami tiga periode gereja yaitu dimana periode pertama itu adalah zaman yang kita boleh sebut adalah perfect perfectorat gitu ya jadi karena ada perfect apostoliknya itu semacam kuskuplah ya nantinya jadi yang memiliki area Batavia gitu ya Romong nah disini ada tiga kali pergantian perfect apostolik nah itu yang disebut masa perintisan 187 sampai 1845 nah setelah perintisan itu beralih ke masa persiapan menuju kemandirian gereja jadi disini sudah siap-siap nih dengan ditandai namanya adalah pikarian jadi pikarian apostolik Batavia itu statusnya nah disini ada sekitar 8 8 yang memimpin yang menjadi vicaris apostolik Batavia mulai 1842 sampai 1961 nah gimana Romong ini yang terakhir ada yang menarik ya ada yang menarik ya ini diantara yang menarik ya betul ada yang menarik ya seperti ini iya betul jadi ada vicaris apostolik ke-8 di tahun 53 sampai 61 adalah seorang yang memang orang Indonesia yang pertama berarti ya Romong nah ini beliau kemudian dilanjutkan lagi kan penugasannya saat sudah memasuki sebagai gereja yang namanya uskuk jadinya ya nah itulah beliau di 61 sampai 70 itu dengan jabatan bukan lagi sebagai vicaris apostolik tapi sudah menjadi uskuk agung yang pertama berarti atau KAJ betul kemudian kan dilanjutkan 70 sampai 95 adalah uskuk Koto kemudian baru yang 2005 sampai 2010 itu kardinal Julius dan kemudian dilanjutkan dari 2010 adalah uskuk Ignacio Soario dan kemudian dilanjutkan beliau saat ditunjuk sebagai kardinal yang tetap menjalankan menjalankan sebagai uskuk nah itulah tentang kita sudah memasuki sebagai zona perfectorat vicariat dan episkopat yang tadi itu yang tiga tadi iya tiga periode itu nah ini kita bisa kenal lebih dekat lagi tapi sayangnya foto pastor Yakobus Nadeisen ini tidak pernah ditemukan ini ya masih kosong betul kita tidak bisa menemukan foto beliau nah jadi disini ada sekilasan tentang kehidupan sejarah singkat lah sejarah hidup singkatnya beliau kemudian dilanjutkan dengan sebenarnya ini berdampingan ya karena tapi beliau melanjutkan cuma datangnya barang sebenarnya ke Batavia yaitu pastor Lambertus Princeton ya dengan juga sejarah hidupnya nah ini kemudian baru dilanjutkan lagi Saffet ya dari Vicaris Apostolik 1 yang lain ya dari Perfec Perfec Toratudu tadi kemudian Perfec Tur terus kemudian Vicaris dan setelah Vicaris baru nanti Uskup jadi kelihatan banget ini kan banyak asalnya memang bukan Belanda semua ada Belgia dan lain-lain nah sampai akhirnya ini dia nah yang namanya Uskup Adrianus Ciliasukutro ini sejak tahun 1953 itu sebagai Uskup Agung Uskupan Agung Jakarta nah ini sosok Riau selalu dilanjutkan sosok dari Uskup Riau Skoto ini kemudian setelah itu adalah Kardinal dan dan akhirnya adalah sekarang Uskup Ignatius Kardinal Suharyo ini masih Masih belum diganti fotonya ini tugasnya museum ini maklum karena pandemi agar sedikit mengalami keterlambatan dalam penggantian foto lambangnya juga ada tingkat yang lima ya baik ini adalah zona Refektorat Fikariat dan Episkopat jadi kita sudah melalui zona ini kita berpindah keseberang oke ini tadi kita sudah dua zona boleh disebutin sebenarnya itu kalau ada subzona jadi ada totalnya empat karena ada zona umat bawah tanah nah ini adalah zona koleksi katedral oke kalau yang disana tadi sejarah disini lebih koleksinya ya koleksi dan juga sedikit mengenai sejarahnya kita kan di virtual tour bagian kedua gereja katedral itu kan menunjukkan tentang perletakan batu pertama yang ada batunya di luar gedung nah ini kita bisa lebih melihat nah ini sejarah singkat satu dinding ini tentang awal mula gereja katedral jadi jadi dengan tadi berkaitan dengan sejarah 1807 nah 1808 ini berdiri resmi itu Perfektur Apokolik Batavia dan disini setelah itu juga yang ada gereja kecil yang diberikan oleh pemerintah Belanda di area seputaran Semen ya itu yang seputaran RSPAD nah itu sebagai gereja pertama namanya Santo Ludo 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 ya gereja ini sebenarnya adalah bekas gereja protestan yang sebenarnya sudah cukup lapuk ya jadi dan mau nyoma jadi harus pakai badannya nah tapi 18-19 itu terjadi kebakaran hebat karena banyak area perumahan itu hangus terbakar terbakar 180 rumah nah namun gerejanya gak kena tapi rumah pastornya terbakar dan gerejanya akhirnya lebih lapuk lagi tidak layak untuk digunakan akhirnya oleh dewan gereja dibeli tanah nah ini ada kebetulan dari General Dubu Gini itu yang ada monumen ditahunya nah ini di area inilah ada rumah bekas dari General Dekok dan itulah yang merupakan cikal bakal gereja katedral karena gereja itu sudah diberi nama gereja katedral dan itu diberkati oleh prefektur prefekt Princeton jadi dengan nama ada nama belandanya itu yang artinya gereja Santa Maria di atas surja kemudian di 1880 itu dilakukan perbaikan ini karena kembali lagi masalahnya dana romoh jadi gak bisa memperbaiki semua bahkan ada perancangan dari gereja yang bagus sebenarnya yang bangun tapi tidak punya dana jadi dibetulkan apa adanya yang penting kelihatan ada menara nah akibatnya karena seadanya nah ada kejadian di 1890 itulah gitu nah tiga hari setelah pasca atapnya runtuh nah ini ada fotonya jadi terlihat tuh gambaran bagaimana atap runtuh ini telah digunakan 10 tahun oh 10 tahun gak sebetul ya karena memang seadanya ya betul saat itu ada satu pastor yang bertugas di katedral ini pastor antonius dekman seorang yesuit yang mana beliau kan sudah ini gue diceritakan ya romoh beliau punya keaklian belajar tentang arsitektur nah ya didesain oleh beliau nah kemudian tahun 1899 oh ya sebelum 1899 1891 90 nya langsung mendesain pastor antonius dekman ini jadi sebuah rancangan katedral yang gambarnya tadi kita kilasannya kita kelihatan ya besar lalu setelah itu 91 sudah mulai dikerjakan sudah dibata 3 juta bata romoh nah batanya kayak apa ada loh disini di oh nanti kita lihat nah itu jadi tapi terhenti 7 bulan di 1891 setelah 7 bulan dilaksanakan gitu ya dilaksanakan membangun 7 bulan lalu terhenti dan itu cukup lama karena cari duit lagi cara dana lagi karena kurang dana berhentinya baru 1899 bisa dilanjutkan jadi setelah kurang lebih 8 tahun lebih baru bisa dilanjutkan nah itulah yang kita temukan itu yang di depan itu yang di jelaskan di Batu Kualang kita diresmikannya bagi perutangan bagi pertama setelah itu dibangun selama kurang lebih satu setengah tahun sehingga diresmikan 21 April tahun 19 2021 dan siapa yang meresmikan sudah kita kupas bisa di monitor betul kan belum ada yang melihat seperti apa batanya Romo batu-bata karena kalau banyak orang mirah kalau di Jakarta Tegal itu dibangun dari tumpukan batu alam padahal sebenarnya batu-bata Romo dan zaman itu belum ada zaman cor beton jadi seluruh kolom itu memang disusun dari batu-bata ini ya batu-bata besar ya kalau saya bandingkan dengan tangan saya nah ini sekitar 25 cm kali sekitar kurang lebih 18 cm jadi bayang kalau ukurannya lebih besar daripada batu-bata yang nah saat diresmikan kategor ini kukunya nah ini sulitnya kita menemukan buku ini sudah dalam keadaan rusak jadi banyak hama kutu buku yang menyerang sehingga berubang-lubang nah ini adalah pas ditulisannya bahasa Belandanya dari Santaprawan Maria diangkat ke Suriga ini buku peresmiannya iya buku peresmiannya buku misalnya nah kemudian di pojok ini karena ini masih terkait kategor dimana suasananya kan juga dindingnya kita temukan ya sama seperti di kejural di kejural di kejural yang terakhir karena ini digunakan akhir yang terakhir adalah tahun 1965 ya oke belum di kejalanan juga konsili iya konsili fatikan kedua itu berakhir nah ini sudah tidak digunakan karena ini untuk misal bahasa latin ya nah tentang misal bahasa latin makanya kakitannya di atas oh oke betul kalau ini jilasan ini cukup gelap sebenarnya karena memang belum ini sebenarnya masih berjalan pembangunannya bisa berkembang terus nah ini yang di dalam rumah ini adalah apa ya tutup lampu gitu ya dari gelas kaca nah ini yang perlu digunakan untuk saat masih belum pakai listrik jadi masih lampu gas semua lampu gitu nah inilah zona-zona yang ada di laki dasar nah di dalam ruang ini belum selesai iya karena tadi kita fokusnya ke seputar pembangunan jerih terhadap pedal nah sekarang ini ada yang menarik ini pencatatan buku yang jarang ditemukan jadi ini arsip benar-benar juga arsip yang langka ya Romo betul betul pencatatan buku baptis nah yang ini adalah buku penikahan pencatatan penikahan sejak 1808 ya jadi ini lihat aja sudah begitu tampilannya ya ini harus dirawat terus nah ini kalau ada pencatatan penikahan ada juga buku baptis ya Romo nah buku baptis ini juga yang pertama ini buku yaitu mulai dari tahun 1808 yang menarik adalah di lembaran tahun 1812 itu ada satu nama yang menarik karena nama penemu Singapur siapa ya Romo yang menarik beliau dengan istrinya Olivia itu menjadi orang tua baptis kok tiba-tiba saya juga jadi jadi ada seorang yang cukup namanya bersejarah itu menjadi wari baptis dari seorang gadis ya dan tahun 1812 kenapa kita sekarang ini berganti ke tahun 1816 karena 1812 itu waktu di atas di dalam gereja kan terbang itu tuh kita tampil dengan 1812 dan saat itu kan juga banyak terpapar matahari jadi kita khawatir kalau itu akan nanti makin hilang misalnya sehingga kita sekarang berganti dengan lembaran yang lainnya seperti itu nah ini menjadi sebuah quiz yang akan saya tanyakan adalah nama penemu dari negara Singapur siapa nanti kita tunggu jawabannya di akhir dari perjumpaan kita lagi nanti saya si tanda jawab baik cukup ya kemenangnya akan mendapatkan hadiah yang sama seperti yang kemarin yaitu sebuah tas ya untuk mengingatkan kita tentang seruan Bapak Paus Laudato Si oke sekarang kita berlanjut namun kita indik sejenak apa yang ada di satu di lantai dasar ruangan ini dipakai banyak untuk kunjungan-kunjungan yang kira-kira bisa kita perlihatkan penjelasan-penjelasan tentang Atak Kese ya Romo betul misalnya tentang Bulan Maria lalu tentang yang lain yaitu theater kecil nah di theater kecil ini ruangan yang memang sudah didesain dengan kedap suara nah ini terbukti ya beda suaranya suaranya ini kayak bioskop mini miniteater ini bisa berkapasitas 40 orang 4 tulang dengan layar besar ini yang bisa dipakai pengunjung untuk misalnya kalau ada kunjungan dengan tematik ya dari sekolah-sekolah dan lain-lain dari komunitas ini bisa digunakan baik nah ini sebagai ruangan terakhir di lantai dasar karena kita bisa bergerak ke lantai atas Romo oke mari ya jadi langsung aja kita naik nah kalau dulu di atas ini adalah area terbatas yang tidak bisa dikunjungi katanya rumah tinggal pas koran nih Romo betul nah ini sudah menjadi area museum memang area ini berbeda karena belum dilakukan desain interior mesin interior jadi ini ada tahap kedua di Romo oke jadi ini masih model yang lama ya betul pas koran dulu ya iya ruang-ruang yang ada nah ini adalah zona masa lalu dalam pustaka artinya semua pustakaan terkait dengan pustakaan ada di sini nah ini tingginya jum lebih bisa ya ini adalah penyanyian yang ditulang pas sesuara iya dalam bahasa latin nah ini juga terkenal yang tadi itu dari bahasa latin ya di sebelum tahun 65 nah di kira-kira yang ini dari jaman dulu yang tadi juga dalam sejarah nah kita ke terima kasih